Salam jumpa dan salam entrepreneur rekan-rekan sekalian. Saya mengajak rekan-rekan sekalian kembali kita mempelajari apa itu arti kata entrepreneurship. Siapa seorang entrepreneur itu? Saya teringat belas tahun yang lalu ketika Pak Ciputra ingin mempromosikan entrepreneurship kepada masyarakat di Indonesia. Betapa pentingnya entrepreneurship untuk masa depan Indonesia, saya berdiskusi dengan beliau. Pak, kita akan gunakan kata apa? Apakah kita akan gunakan kata pengusaha untuk menyebutkan orang yang bisa buka usaha dan mengembangkan usaha? Namun beliau menjawab, jangan gunakan kata itu. Tentu saya bertanya, kenapa? Beliau mengatakan, orang punya usaha itu bisa karena warisan, bisa karena pemberian, atau karena hal-hal lain dia tidak berusaha apa-apa tapi bisa punya usaha. Saya, saya mengendaki yang berbeda. Saya mengendaki muncul sebuah generasi yang bisa membuka usaha dari tidak ada menjadi ada. Dari nol bisa ada, dari kecil bisa jadi besar. Pakai kata entrepreneur. Wah menarik sekali ya rekan-rekan sekalian. Namun demikian, saya mencoba mengeksplorasi. Apakah kajian akademik menyebutnya demikian? Bagaimana dengan dunia internasional? Apakah juga seperti itu? Dan sangat menarik sekali karena memang seperti itu. Sebagai contoh rekan sekalian, Peter Drucker, seorang pakar bisnis dan manajemen kelas dunia mengatakan, Entrepreneurs innovate. Innovation is the specific instrument of entrepreneurship. Dengan sangat jelas dikatakan, entrepreneur itu berinovasi. Sebelum Peter Drucker, ada seorang pakar yang lain. Namanya Joseph Schumpeter. Dia lahir tahun 1883, namun sudah meninggal tahun 1950. Dia memiliki pikiran yang sangat brilian tentang entrepreneurship. Dia mengatakan, ini ada sekelompok orang di dalam masyarakat memberikan pengaruh sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Dia menyebutnya sebagai entrepreneur. Dan ciri entrepreneur itu adalah berinovasi. Dan kemudian, Schumpeter memberikan penjelasan lebih jauh. Dia mengatakan para entrepreneur itu melakukan lima macam inovasi. Yang pertama, mereka memperkenalkan produk yang baru. Kedua, mereka menciptakan cara memproses berproduksi yang baru. Yang ketiga, mereka bisa menciptakan pasar-pasar yang baru, masuk ke pasar-pasar yang baru. Yang keempat, mereka bisa menemukan suplai-suplai pasokan-pasokan yang baru. Yang kelima, mereka melakukan re-engineering atau inovasi internal di dalam organisasinya. Jadi rekan-rekan, kembali sebuah penegasan. Entrepreneur itu berinovasi. Tidak heran rekan-rekan, bila kemudian Pak Ciputra sendiri mendefinisikan entrepreneur itu sebagai sosok yang mengubah kotoran dan roksokan menjadi emas. Yang tidak berharga, menjadi sangat berharga. Yang dibuang, bisa menjadi sangat bernilai. Dan itu semua tidak mungkin bisa dilakukan kalau tidak berinovasi. Jadi entrepreneur berinovasi, bukan sekedar jualan.